PDIP Enggan mencalonkan Ganjar Pranowo jika hanya berelektabilitas tinggi. Ini sebetulnya kan sangat ketemu dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pole tracking dan hantai yuda. Hasil riset kawan-kawan lembaga-lembaga survei ini kan tidak terlalu jauh dengan apa yang kita lakukan. Nah ini jangan menjadi semacam ancaman buat relawan. Karena ini akan menjadi backfire itu sendiri buat partai yang diusung oleh siapa? Bambang Pacul. Dan itu juga ke Bambang Pacul juga. Karena ini simpatik publik hari ini, kan itu kemas Mas Ganjar. Kita jujur tidak ada kaitannya dengan Mas Ganjar. Kami hanya sebagai pendukung, nyari pemimpin untuk 2024 bisa membawa Indonesia lebih baik. Nah ini kan gerakan non-partisan. Peralawan ini kan gerakan non-partisan. Senang aja kita pengen menikmati demokrasi, bisa apa, riang gembira, ngadepin 2024. Apakah di ujung nanti siapa yang akan diusung oleh PD Perjuangan? Akhirnya 2014-2019 kan Pak Jokowi juga. Tapi jangan lupa ini, cukup kencang nanti dinamikanya. Kalau misalnya seperti ini trennya, kenapa? Karena Mbak Puan 2014-2019 yang lalu beda dengan 2024. Sekarang relatif lebih siap. Pergerakannya lebih gencar, lebih terbuka. Sudah pernah menjadi Menko, ketua DPR. Beda dulu jadi menteri, belum pernah. Sekarang bahkan ketua DPR. Di mana karir politik Mbak Puan sudah mentok nih, kalau enggak presiden atau apres itu kira-kira. Yang kedua, diri internal struktur kekuasaan PD Perjuangan, mungkin ada regenerasi ke depan. Ya Mbak Puan harus punya posisi kaki politik yang kuat di pemerintahan, di kekuasaan negara, pemerintahan. Untuk tetap mengendalikan partainya. Itu poinnya. Memiliki elektabilitas tinggi dan dukungan dari dua partai politik atau PARPO, tak lantas membuat Ganjar Pranawo memiliki tiket diusung partainya sendiri, yaitu PDIP. Menurut Sekretaris Jendra atau Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, segala dinamika eksternal takkan mempengaruhi keputusan eksternal terkait pencalonan presiden. Soal pencapresan, kader PDIP masih bersikukuh menaati Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Partai berlambang banteng itu enggan terbawa suasana dinamika politik dalam hal pencapresan. Pun dalam hal elektabilitas, PDIP tetap saja bergeming terhadap hasil-hasil survei yang ada. Padahal di setiap hasil survei, Ganjar Pranawo selalu masuk di jajaran tiga teratas. Elektabilitas tertinggi sebagai capres. Hasto justru memberi kisih-kisih bahwa pemimpin merupakan sosok yang selalu menghadapi ujian-ujian sejarah. Itulah yang dicari Bumega, jadi tunggu tanggal mainnya. Lawan kuat Anis Baswedan cuma Ganjar Pranawo. Politik identitas bisa matikan Prabowo Subianto. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta. Menjelang Pilpres 2024, menurut Adi Armando, Prabowo Subianto akan dengan mudah dikalahkan apalagi jika Anis kembali menggunakan strategi politik identitas. Kalau yang ini, ya karena saya realistis. Saya melakukan hitung-hitungan yang tidak terlalu rumit. Saya memprediksi Anis akan menang meski memang dengan sejumlah kondisi tertentu, kata dia. Menurut dia hanya Ganjar Pranawo lawan sepadan bagi Anis Baswedan. Sayangnya, jika Ganjar Pranawo tidak diusung PDIP dan tak ada parpol lain yang berani menyokongnya, maka pada akhirnya hanya tersisa Anis Baswedan dan Prabowo Subianto. Kalau Anis bertemu Ganjar hampir pasti Ganjar akan menang. Masalahnya Ganjar masih belum jelas apakah akan maju, kata Adi. Alasan pertama adalah intrik di tubuh PDIP di mana Megawati Soekarno Putri lebih menghendaki Puan Maharani maju dibandingkan Ganjar. Kedua, jika Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 tidak akan mengajukan Ganjar. Mereka kemungkinan besar akan mengajukan nama air langga Hartarto sebagai Capres, kata Adi. Ketiga, kalaupun KIB mengajukan Ganjar, mungkin tetap tidak akan maju mengingat Ganjar menurut Adi sangat loyal pada Megawati. Jadi kalau kombinasi ketiga hal itu terjadi, Ganjar tidak akan menjadi pesaing Anis. Menurut pegiat media sosial ini, Anis sebenarnya jauh lebih kuat dibandingkan Prabowo Subianto, jika pada Pilpres 2024, ia kembali menggunakan politik identitas. Kekuatan mereka sebenarnya sangat berimbang, tapi Anis mungkin sekali akan menggunakan pendekatan politik identitas seperti yang terjadi di 2017. Ujannya dalam penjelasan di Cokro TV, Senin 3 Oktober 2022. Buat Anis, kata Adi, ini cara termudah untuk mengalahkan Prabowo adalah dengan menggunakan agama. Gampang sekali. Prabowo itu dikalahkan karena dia dikenal bukan sebagai Muslim taat, kata Adi. Dia juga menyenggung rumul mengenai putra Prabowo yang dikabarkan gay atau bahwa keluarga Prabowo banyak yang menganut agama Kristen. Jadi kalau saya bilang Anis akan menang, ya dia memang akan menang kalau kondisi-kondisi itu terpenuhi. Yang bisa mencegah kemenangan dia menurut saya adalah kalau Ganjar juga mau jadi capres tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!